Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Baron Tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini sedikit berbeda karena disini saya tidak akan membagikan tutorial belajar gitar ataupun meng-cover lagu yang berkaitan dengan gitar lah Kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya menonton video youtube dengan kualitas HD tanpa menggunakan software tambahan Oke, disini kita langsung saja karena mengingat kuota dari teman-teman Oke, jadi disini teman-teman langsung buka youtube ataupun beranda youtube Dan terserah teman-teman ingin menonton video apa saja yang ada di youtube Contohnya saya pilih yang ini Oke Nah disini Yang perlu teman-teman lakukan yaitu Teman-teman harus melihat kualitas Melihat kualitas dari video yang teman-teman nonton itu Nah apabila teman-teman merasa bahwa kualitas itu Kualitas video itu kurang bagus ataupun kurang Tajam resolusinya Maka bisa teman-teman atur secara default dari bawaan youtube tersendiri Jadi ada settingan default dari youtube Dan itu kita tidak perlu untuk mendownload software tambahan Bagaimana caranya Caranya adalah teman-teman klik di videonya Kemudian ada muncul titik 3 yang ini Dan teman-teman klik titik 3 itu Kemudian di settingan kualitas teman-teman rubah 480p menjadi 720p Nah oke teman-teman pilih 720p dan Resolusi yang sebelumnya 480p akan menjadi 720p dan Itu otomatis akan membuat video yang kita tonton itu Memiliki resolusi gamper Semakin bagus Oke Bagaimana teman-teman cukup mudah bukan Untuk menonton video youtube dengan kualitas yang HD Nah jadi intinya Apabila teman-teman ingin menonton video youtube Maka terlebih dahulu jangan Menganggap bahwa kualitas gambar dari video tersebut itu jelek Tetapi perlu teman-teman setting terlebih dahulu Karena apabila kita ketika kita menonton video youtube itu Settingannya itu belum yang tertinggi Dalam hal ini adalah kualitas gambarnya Jadi perlu kita setting terlebih dahulu Jadi jangan beranggapan bahwa Wah ini videonya kok jelek banget sih gambarnya Apaan ini videonya Gak jelas gambarnya gini Jangan tapi kita perlu menyetting Menyettingnya dulu Karena itu settingannya masih yang low Oke Mungkin itu dulu tutorial kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh